ya teman-teman kita akan melihat kita ajak ke gudang kita akan ngapain ya yuk kita ambil receiver yang ada di gudang gudang ini ini isinya banyak shakerdus receiver oke banget rusak semua oke saya punya receiver terlama cabai rawit MP2 kita akan mencari indosiar sama SCTV pakai receiver jadul zaman dulu yang masih MP2 zaman dulu ini canggih ini bisa biske receiver ini banyak dicari baiklah ini adalah receiver venus cabai rawit kita akan pasangkan di parabola ya bagi kamu yang kehilangan SCTV dan indosiar di palapa tentunya bagi yang yang parabolanya ada 2 LNB palapa sama telekom ini bisa langsung cuma pencet-pencet remote aja pakai ini ya receiver yang masih menggunakan tipe lama tipe MP2 ya ini palapa sudah kesken ya ini ini palapa kan ada RTP saya nggak punya remote-nya jadi saya pakai aplikasi di remote di HP di HP ada aplikasi remote yang canggih ini bisa dipakai untuk receiver banyak ini aplikasinya namanya ya lupa juga kamu cari aja tulis remote receiver nanti ketemu yang mirip kayak gini ya ini kita tengok industriarnya kosong no signal karena udah pindah ke telekom 4 ya oke caranya gampang saja tinggal scan kok pertama kamu ini keluarin dulu terus tekan tekan tombol wah ini agak susah karena pakai HP ya ini no signal kan kamu tekan menu tombol menu 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 terus kamu geser ke kanan atau ke kiri sampai ketemu kayak gini ada tulisan add satelit atau apa ini ya kayak gini terus kamu geser ke bawah pakai panah tanda panah ke bawah ya ini sampai ke tombol auto scan ini kan bisa di atasin ke bawahin ke auto scan tekan oke nah di bagian sini kamu geser ke telekom terus yang search itu diganti ke geser ke all all ini kan bisa digeser dan pas di tombol all ini ditekan oke nah dia akan mencari sendiri otomatis otomatis dan super lama ini lama banget tak percepet ya video ini ya ya oke mercepetnya gak usah cepet-cepet ini udah kesken SCTV udah kesken ya kita tunggu sampai scannya selesai biar semua channelnya yang sudah pindah ke telekom telekom 4 ya ini karena settingan lama masih tulisannya telekom 1 gak apa-apa apalah arti sebuah nama ya kan ini di scan sampai nanti 100% ya persenannya ini kan ini 100% nanti bisa dapat channel-channel yang kemarin pindah dari balapak ke telekom tentunya yang formatnya MPEG 2 karena receivernya cuma support MPEG 2 oke sambil nunggu scannya selesai kamu bisa melihat info terbaru tentang parabola dengan mengeklik tombol yang ada di atas ini di atas pojokan oke bro kita lanjut nunggu scanannya selesai terima kasih Oke sekiannya udah selesai kamu tinggal exit exit aja exit exit terus cari channel yang kamu cari Indonesia resep TV ini udah ketemu biasanya di bagian-bagian paling bawah ya guys ya terus kamu hapusin aja channel-channel yang enggak enggak ada sinyalnya kayak gitu enak banget toh nyekene inget ya ini berlaku hanya untuk yang kemarin bisa kemarin pakai dua LNB ya palapa sama telekom yang kepalanya ada dua di atas itu yang apa botol reksonanya ada dua untuk para bola gede ya para bola zaman dulu hai hai